Mahasiswa Stip tewas diduga dianiaya senior di Jakarta, rekaman korban dibawa dari toilet jadi bukti. Seorang mahasiswa sekolah tinggi ilmu pelayaran, Stip, Jakarta tewas diduga dianiaya oleh seniornya di dalam kampus, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024, pagi rekaman CCTV setelah kejadian dijadikan sebagai bukti. Sosok mahasiswa Stip itu bernama Putu Satria Anantarustika, 19, asal Bali. Putu Satria ditemukan tewas dengan luka lebam di bagian ulu hatinya, diduga alami kekerasan oleh kakak tingkatnya. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arief Setiawan mengatakan, korban merupakan mahasiswa tingkat 1 sementara seniornya di tingkat 2. Ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh opnum seniornya tingkat 2 dalam kegiatan tadi pagi yang dilakukan oleh senior seniornya terhadap korban, tetapi kami masih mendalami secara utuh bagaimana rangkaian peristiwa, kata Gideon di lokasi, Jumat malam dilansir dari Tribun Jakarta. Penjelasan Gideon, kasus ini terkuat berawal lewat laporan bahwa korban dilarikan ke RS Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Korban kemudian diperiksa dan ternyata tewas akibat diduga mengalami kekerasan fisik di dalam kampus Stip Jakarta, Cilincing, Jakarta Utara. Putu Satria yang merupakan taruna asal Bali diduga meregang nyawa setelah mengikuti kegiatan yang diinisiasi senior-seniornya pagi tadi. Bahkan rekaman CCTV setelah kejadian pengeroyokan ikut jadi bukti. Putu Satria dibawa dari toilet ke klinik kampusnya oleh seniornya dekat salah satu ruang kelas. Saat itu diduga jika Putu Satria mengalami penganiayaan hingga meregang nyawanya. Kini polisi sudah mengamankan CCTV itu untuk mendalami kasus tewasnya Putu Satria. Bahkan garis polisi juga sudah terpasang di toilet pria tempat korban terakhir kali ditemukan tak sadarkan diri. Selain itu beberapa senior taruna Stip Jakarta yang diduga melakukan kekerasan terhadap Putu Satria ikut diamankan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!